Pemirsa, terduga pelaku penculik bocah berusia 6 tahun bernama Malika berhasil dibekuk aparat kepolisian penangkapan, terduga tersangka berawal dari informasi yang diterima polisi sekitar pukul setengah 10 pada malam hari kemarin. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan pengungkapan kasus ini, kita sudah terhubung dengan reporter Syed Masur dan juga jurukamera Kuel Joseph di RS Polri Keramajati. Saya selamat sore dari konferensi pers yang baru digelar tadi, bisa Anda elaborasikan kepada kami semua seperti apa sebenarnya konstruksi hukum dari kasus ini. Mengingat ada dugaan bahwa ini bukan kasus penculikan tunggal, Syed. Stefani, betul sekali tadi beberapa hal yang disampaikan pada konferensi pers di RS Polri ini, tadi kami lihat ada langsung disampaikan langsung atau dibuka langsung oleh Karif Humas Polri, Irjen Pol, Dedy Prasetyo, karena sekali lagi kasus ini mendapat atensi langsung dari Kapolri, Jenderal Polisi Listro Sigit Prabowo, sehingga ini kemudian menjadi hal yang sangat mendapat perhatian. Bagi Polri sendiri. Berkata dengan hal yang disampaikan tadi, kronologi daripada proses pencarian Malika Anastasia yang diculik pada 7 Desember, lalu tadi dijelaskan oleh Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin, mengatakan sejak 7 Desember diculik begitu oleh pelaku bernama Iwan Subarno, lalu kemudian pada 9 Desember orang tua melapor kepada kepolisian, lalu pihak kepolisian dalam hal yang Polres Jakarta Pusat melakukan penelusuran, pencarian ke berbagai wilayah, dan juga memanfaatkan sejumlah alternatif yang dimiliki oleh Polres Jakarta Pusat. Selain menanyakan sejumlah warga ataupun saksi yang melihat di lokasi, pihak Polres Jakarta Pusat juga memanfaatkan sejumlah fasilitas CCTV yang berada di sepanjang jalan, tempatnya di jalan gunung sehari, dan beberapa jalan-jalan yang diduga dilalui oleh pelaku dalam rangka penculikan yang dilakukan pada 7 Desember yang lalu. Selama proses pencarian ini, pihak Polres Jakarta Pusat akhirnya menemukan beberapa clue begitu, sampai akhirnya kita tahu pada kemarin, Senin 2 Desember 2022 Januari, maksud saya 2023 ini, Malika Anastasia kemudian ditemukan. Selama proses pencarian yang saya katakan tadi, Stefani, beberapa hal yang ditemukan adalah Polres Jakarta Pusat akhirnya mengetahui identitas pelaku bahwa Iwan Sumarno ini merupakan pelaku ataupun juga warga residivis yang pernah terduga, maksud saya yang pernah mengalami terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak tiba umur juga pada 2014 lalu, dan sempat ditahan selama 7 tahun, baru keluar pada 2021. Selain itu juga pelaku juga disebut pernah terjerat kasus pencurian motor, sehingga identitas pelaku kemudian gampang dan lalu ditemukan oleh Polres Jakarta Pusat. Sampai dengan saat ini pelaku Stefani masih ditahan di Polres Jakarta Pusat, pendalaman ini masih tengah dilakukan oleh pihak Polres Jakarta Pusat, sampai kalau Kombes Pol Komarudin tadi mengatakan bahwa sampai dengan saat ini pihaknya masih terus melakukan pendalaman terhadap korban, karena disebut korban, maksud saya terhadap pelaku, dan pelaku ini disebut berbelit-belit begitu sehingga pihak penyidik ini kesulitan untuk kemudian mendalami apa sebetulnya motif daripada pelaku melakukan penculikan terhadap Malika Anastasia. Lalu Komarudin juga tadi menjelaskan untuk saat ini status daripada pelaku ini masih untuk saat ini masih berstatus sebagai saksi, begitu, dan kepolisian memiliki waktu selama 24 jam sejak penangkapan kemarin pada pukul 9.30 dan sampai 9.30 malam nanti karena polisi memiliki 1 kali 24 jam untuk kemudian menetapkan sebagai tersangka. Pasal apa yang untuk sementara disangkakan, tadi Kombes Pol Komarudin mengatakan untuk saat ini pelaku disangkakan ataupun diterapkan pasal 3.30 ayat 2 AKUHP yaitu penarikan anak usia di bawah umur dari pemegang hak asuh. Potensi untuk kemudian dilebih dikembangkan lagi daripada pasal yang diterapkan terhadap pelaku ini tentu masih terbuka lebar karena saat ini pihak kepolisian juga dalam ilmu penyidik masih terus mendalami selain mendalami dari sisi pelaku saat ini juga karena kita tahu Malika Anastasia masih dalam proses penanganan di RS Polri sehingga pihak kepolisian masih menunggu kondisi mental ataupun juga kondisi psikis daripada korban ini normal barulah kemudian penyidik bisa mendapatkan pendalaman yang lebih jelas begitu untuk kemudian menentukan apakah akan ada penambahan pasal yang menjerat daripada pelaku ini. Sampai dengan saat ini korban Malika Anastasia sejak masuk di RS Polri pada jam 12 malam tadi malam Stephanie ini masih dalam proses penanganan dari tim psikologi forensik dari RS Polri lalu kemudian dari tim-tim terkait lainnya. Dan tadi Kepala Pusat Kesehatan dan Kedokteran Polri Irjen Paul Asep Hendradiana sudah menjelaskan juga bagaimana kondisi korban saat ini di RS Polri tengah ditangani penanganan begitu dan tadi sudah ada keterangan yang disampaikan oleh Irjen Paul Asep Hendradiana dan kita simak berikut ini. Masuk di IGD Ananda M ini tampak lemah tapi secara umum perlu ditanya kooperatif dan pada saat diperiksa di IGD pasien menyatakan memang sempat disampaikan ada sempat ada pelakuan seperti dipukul yang disampaikan tadi oleh penyidik tapi secara umum terdilakukan pemeriksaan baik oleh dokter spesialis anak rumah sakit Bayangkara juga oleh dokter psikiatri forensik dan juga pendalaman dan pendampingnya dari psikologi forensik dan sampai sekarang tetap pemeriksaan visium etrovertum masih tetap kita kerjakan hasil untuk pastinya mungkin akan disampaikan setelah proses-proses yang memang perlu kita lengkapi dan kita pastikan pemeriksaannya dan alhamdulillah secara umum pada saat ini Ananda M ini dalam kondisi sehat juga secara umum kooperatif dan juga bisa berinteraksi baik itu dengan Terima kasih